Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Pak C Channel nah depannya saya sudah berada di desa Kepohudul Kecamatan Kedua Adem, Kabupaten Bojenegoro saya akan jalan-jalan ini ada tempat wisata keren banyak pemuda-pemuda yang sedang nongkrong ingin tahu keseruannya? ayo nah waduk ini guys memang sangat luas sekali dengan menyuguhkan panorama pemandangan yang sangat indah terutama bagi kawan-kawan yang belum pernah ke sini ya itu bisa menjadikan merupakan pemandangan yang sangat luar biasa waduk ini memang sudah diberi fasilitas ya mulai dari pembangunan jalan Pafeng sehingga kita lebih mudah meskipun nanti hujan ini tidak terkendala atau mungkin jalannya becek ya jadi sehingga menjadikan waduk ini masih makin cantik untuk kita kunjungi semangat bisa menjadi tempat wisata yang baru murah dan tentunya ini bisa menghibur kita mengisi di sela-sela waktu kesembuhan kita nah nanti saya akan perkenalan dengan salah satu pemuda nah kita lihat disitu ada pemuda yang sedang nongkrong kita wawancara ini kita nanti akan bicara dulu bicara dengan mereka bagaimana keseruannya oke guys ya jadi ketelah saya jalan-jalan tadi saya sudah jalan saya sudah ada beberapa muda apa mungkin nanah klub atau apa kita kenalah langsung oke mas ya ini dari mana mas? dari bapak dari bapak semua enggak semuanya ini masuk apa? komunitas mas eh apa? klub ya klub motor namanya mas? Matic Alstyle nah jadi kawan-kawan jadi ini kakak-kakak kita ini merupakan klub sepidak motor Matic Alstyle Kedung Adam nah ini tujuannya apa? kita untuk memperkerat ya tali persaudaraan sesama pemotor mas ya semoga kita bisa menjadi saudara yang inilah kawan-kawan wajah-wajah dari kakak-kakak kita dari Mbabat keren-keren loh wajahnya lucu-lucu ganteng-ganteng nah oke ya setelah selain ini ada anak nongkrong anak muda-muda klub motor nah disini juga untuk menambah suasana agar lebih meriah disini juga banyak pedagang ya penasaran? jualannya apa? yang dijual bagaimana? ayo kita nongkrong kita tanya untuk menambah kemerian biasanya kita itu banyak suasana para pedagang yang ada disini setelah kita jalan-jalan akhirnya kita lelak kita istirahat bakar nah ini adalah Bapak ini namanya kalau di daerah Jawa Barat namanya saya kenal saya kenal yang Bapak Sinten? Pak To nah Pak To ini Pak To ini adalah salah perga Sobatong yang jualan Somae disini memang perfectnya sangat bagus kondisinya ramai oke oke disini selain tadi saya sudah kenalan nama anak muda nah dibahasannya saya kenalan nama Mbak-Mbak asalnya dari mana nama siapa ayo kita kenalan makanya Mbak E bisa dikenalkan namanya siapa kenalan nama saya saya punya nama ini asalnya dari mana Mbak dari sini jadi Mbak ini asalnya dari sini jadi biasanya hanya orang dua ini oke Mbak biasanya apa kuasananya mungkin disini untuk saya untuk kawan-kawan ya kalau menghabiskan tempat waktu libur kita gak usah jauh disini sudah ada konstana salah satunya pengunjungnya adalah Mbak ini tadi oke Mbak terima kasih atas waktunya dua pulang tila di Pak Cisenau Pak Cisenau Pak Cisenau Pak Cisenau Pak Cisenau ini kawan ya kita meskipun di tengah pandemi terus berkarya jangan kutus asa dan menyerang dengan kagetan salah satunya bakang waktunya ini ya yang berkarya terus berkarya dengan musik kagetan saya sangat besar sukses ya Pak ya ya terima kasih ya Assalamualaikum terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati